F.A.S. Triscek, Paus Ilahi Surgawi. Binatang tingkat Saint, tempat apa ini? Siaping tercengang. Biasanya, monster Saintier sulit ditangkap, tapi mereka baru saja tiba di dense Fox Starfield, dan mereka sudah melihatnya. Selain itu, itu adalah Paus Surgawi Ilahi yang terkenal. Dikatakan bahwa Paus Surgawi Ilahi adalah binatang yang telah hidup sejak zaman kuno. Bahkan para biksu pun pernah memakannya sebelumnya, dan rasanya sangat ganas. Di depan binatang purba tingkat penguasa, bahkan kehampaan pun bergetar. Bahkan sedikit aura ganasnya bisa menghancurkan sebuah planet. Sepertinya Myriad Stars berada di bawah tekanan ekstrim dan akan dihancurkan menjadi bola logam. Namun, Myriad Stars adalah pesawat luar angkasa Saintier. Mereka berada di level yang sama, sehingga bisa menahan aura menakutkan ini. Kucing bodoh, sudah ku bilang jangan datang ke sini. Kamu tidak percaya padaku, jadi kamu menyeret kami ke sini untuk mati. Banteng hijau itu marah. Bahkan jika Tuan Lamanya, orang suci sungai gunung, muncul di sini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Paus Surgawi Ilahi. Jangan khawatir, bintang segudang sebenarnya adalah pesawat ruang angkasa yang dibangun untuk memasuki bidang bintang kabut padat. Ia memiliki sistem siluman yang dapat bersembunyi di dalam kabut dan menahan auranya. Ia tidak akan ditemukan oleh Paus Surgawi Ilahi. Corin menepuk dadanya dengan percaya diri, menyatakan bahwa dia adalah seorang veteran dan telah memasuki Densee Fox Starfield berkali-kali. Situasi seperti ini sungguh keterlaluan. Itu hanya permainan anak-anak. Namun, dia juga sangat bersalah. Lagipula, dia tidak menyangka bahwa mereka akan seberuntung itu bertemu dengan binatang purba tingkat penguasa segera setelah mereka memasuki Densee Fox Starfield. Untungnya, Paus Dewa Surgawi pergi dengan santai setelah melahap puluhan planet di dekatnya. Mungkin kemampuan siluman bintang segudang sangat kuat, dan Paus Surgawi Ilahi tidak dapat menemukannya sama sekali. Atau mungkin bintang segudang terlalu kecil, dan hanya seperti setitik debu. Ia tidak menyadarinya sama sekali. Singkatnya, dua jam kemudian, Paus Surgawi menghilang dari pandangan Siaping dan yang lainnya. Mereka langsung menghela nafas lega. Tidak ada peta navigasi antar bintang di tempat ini. Bagaimana cara kita melanjutkan? Siaping memandang Korin. Seni pemandu bintang. Kata Korin dengan serius. Di Densee Fox Starfield, banyak planet yang memiliki koordinat bintang yang ditinggalkan oleh master lamanya. Mereka tidak akan hilang bahkan setelah miliaran tahun. Hanya mereka yang telah mengembangkan seni atraksi bintang yang dapat merasakan koordinat bintang-bintang ini. Selama kita dapat merasakan koordinat bintang-bintang ini, kita akan dapat bergerak bebas di Densee Fox Starfield. Dan harta karun dari Sekte Bintang Segudang seharusnya berada di tempat yang paling mempesona dalam koordinat bintang. Koordinat bintang. Seni pemandu bintang. Mendengar ini, Siaping menutup matanya dan mengedarkan Star Attraction Art. Segera, fisik astralnya muncul, dan tubuhnya dipenuhi cahaya bintang yang tak ada habisnya. Arrai bintang siklus surgawi muncul di dalam tubuhnya. Gemuru gelombang-gelombang. Dia bisa merasakan kekuatan Star Attraction Art. Bintang-bintang dalam jarak puluhan ribu mil tertarik padanya. Cahaya bintang yang tak berujung ditarik dari segala arah, dan bahkan kekuatan kabut pun tidak dapat menahannya. Ini koordinat bintangnya. Siaping merasakan bagan bintang telah muncul di benaknya. Ada titik-titik cahaya pekat di atasnya, sepertinya menunjukkan penampakan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ia langsung mengetahui bahwa titik cahaya tersebut adalah planet dengan radius jutaan mil. Tampaknya ada panduan di dalamnya. Selama dia mengikuti koordinat bintang-bintang tersebut, dia akan dapat mencapai tujuan akhir. Ini juga merupakan bimbingan yang diberikan oleh Master Sekte Myriad Star kepada murid-muridnya. Pindah 45 derajat ke timur. Siaping membuka matanya, memperlihatkan secercah cahaya saat dia berbicara. Ya, Corin sangat bersemangat. Dia tahu bahwa Siaping akhirnya memicu koordinat bintang dari Bewilderman Fox Starfield. Jika dia tidak bisa merasakannya, maka dia tidak akan bisa bergerak di Bewilderman Fox Starfield. Dia akan berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Titik-titik. Perjalanan ini memakan waktu tiga hari tiga malam. Sepanjang jalan, Siaping juga melihat banyak binatang buas di Bewilderman Fox Starfield. Mereka berkeliaran di Bewilderman Fox Starfield dan muncul dari waktu ke waktu. Setiap binatang buas memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika mereka meninggalkan Bewilderman Fox Starfield, hal itu pasti akan menimbulkan bencana besar. Dia juga melihat banyak pesawat luar angkasa, semuanya tidak memiliki pemilik. Dia memperkirakan bahwa pesawat luar angkasa ini adalah kapal yang secara tidak sengaja memasuki Bewilderman Fox Starfield dari zaman kuno hingga saat ini. Tentu saja, ada juga orang yang menganggap mereka sangat kuat dan mampu menaklukkan Bewilderman Fox Starfield. Mereka datang dengan armada yang tak terkalahkan, tapi mereka langsung hancur. Jika mereka tidak dihancurkan oleh binatang buas yang mereka temui secara tidak sengaja, mereka akan tersesat dalam kabut yang tak ada habisnya. Mereka tidak akan bisa pergi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, dan pada akhirnya akan mati kelaparan. Siaping membuat perhitungan kasar. Ada puluhan ribu pesawat luar angkasa tanpa pemilik yang dia temui hari ini. Mereka mengambang sendirian di Bewilderman Fox Starfield, berkeliaran seperti hantu. Planet ini tidak buruk. Segera, Siaping tiba di sebuah planet dengan koordinat bintang tertinggal. Matanya berbinar karena ini adalah planet kehidupan, mirip bumi, cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Dia telah menemukan begitu banyak planet, dan pada dasarnya planet tersebut sangat keras dan tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Planet yang cocok seperti itu terlalu langka. Itu di sini. Siaping memutuskan untuk beristirahat sementara di planet primitif ini dan menempas senjata ajaib sumber kehidupannya sendiri. Lagi pula, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai akhir dari harta karun sekte bintang segudang. Oleh karena itu, dia harus menempas senjata ajaib sumber kehidupannya terlebih dahulu. Lendir Pada saat ini, Golden Slimae juga berteriak dengan semangat. Ya, siaping bisa merasakan niat Golden Slimae. Rasanya banyak asteroid muncul di sekitar planet kehidupan ini. Di antaranya ada asteroid yang terkondensasi seluruhnya dari biji besi, asteroid yang terkondensasi dari emas, planet tembaga, planet perak, planet aluminium, planet uranium, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah surga untuk berburu dan berevolusi. Bisa dikatakan bahwa Bewilderman Fox Starfield benar-benar kaya akan sumber daya. Ada banyak sekali planet dengan mineral serupa. Mungkin juga karena manusia jarang menginjakan kaki di Bewilderman Fox Starfield sehingga tidak pernah dieksploitasi oleh manusia. Oleh karena itu, ia sangat kaya akan segala jenis sumber daya. Pergilah, tapi hati-hati. Siaping menganggup dan membiarkan Golden Slimae pergi berburu. Astaga! Detik berikutnya, Golden Slimae segera meninggalkan Myriad Star dan terbang ke planet-planet terestrial tersebut, melahapnya dalam jumlah besar. Ledakan! Pada saat ini, Myriad Star juga mendarat di planet kehidupan misterius ini. Siaping berjalan keluar dan menemukan sebuah lembah. Dia menyusun susunan besar satu demi satu di sekelilingnya sehingga dia tidak akan diganggu saat dia menempa harta karun ajaib asal kehidupannya. Meskipun tidak ada seorangpun di planet primitif ini, dia masih terbiasa bersiap sepenuhnya. Lebih baik aman daripada menyesal. 1432 Harta karun ajaib apa yang harus aku sempurnakan? Siaping berpikir keras. Orang yang berbeda memiliki gagasan berbeda tentang cara menempa harta Natal Dharma. Ada yang menempa kuali, ada yang menempa pedang, ada yang menempa pedang, ada yang menempa tombak, dan sebagainya. Tapi tidak peduli apapun jenis harta karun Natal Dharma itu, itu haruslah yang paling cocok untuk penggunanya. Dia menutup matanya dan memasuki kedalaman alam bawah sadarnya. Dia perlahan bermeditasi dan memikirkan harta Natal Dharma seperti apa yang harus dia tempa. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, harta Dharma perlahan terbentuk. Siaping tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan cahaya kemasan yang mengejutkan. Harta Dharma ini adalah sebuah lonceng. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera menggunakan seni penempaan api jauh. Ledakan Dalam sekejap, 108 ribu pori-pori Siaping segera melonjak dengan api luar biasa yang agung, membakar dengan ganas. Sekitar 100 mil berubah menjadi dunia api. Pada saat yang sama, dia menghendaki nyala api yang tak ada habisnya mengembun menjadi palu besi. Dong-dong-dong Siaping mengendalikan Flaming Hammer dan memukul Chaotik Adamantin. Dengan setiap serangan, kekuatan api luar biasa terkikis, menyebabkan Chaotik Adamantin berubah bentuk dan terdistorsi. Meskipun Chaotik Adamantin hanya akan berubah bentuk sedikit pada setiap pukulan, setelah ribuan pukulan, Chaotik Adamantin berbentuk lonceng, terus-menerus mengeluarkan kotoran. Tempering semacam ini bahkan menyebabkan dunia berresonansi, menghasilkan kekuatan resonansi. Gelombang suara bergetar dan menembus struktur internal Chaotik Adamantin, seolah-olah kekuatan langit dan bumi sedang menekan Chaotik Adamantin. Utaran pemukulan ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Selama ini, Siaping tidak makan atau minum. Tapi bagi Siaping saat ini, ini bukan apa-apa. Sekalipun dia tidak makan atau minum selama beberapa bulan, tubuhnya tidak akan mengalami masalah apapun dan dia akan tetap penuh energi. Pada saat ini, Chaotik Adamantin telah berubah bentuk sepenuhnya. Awalnya berupa gumpalan, tetapi setelah dipalu oleh Siaping menjadi bentuk lonceng, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Ini tidak masalah. Seiring dengan semakin kuatnya harta Natal Dharma, ia juga akan terus berkembang. Namun ini hanyalah wujud awal dari harta karun Natal Dharma. Untuk benar-benar menempa harta Dharma, dia masih perlu menuliskan semua jenis aray langit dan bumi di dalamnya. Dan harta Natal Dharma bahkan lebih luar biasa. Dia perlu memasukkan seni mistik dan susunannya ke dalamnya satu per satu. Hanya dengan begitu tubuh dan pikirannya dapat selaras dan mengeluarkan kekuatan sempurna. Mari kita mulai. Siaping mengaktifkan mata neraka gagak emas, dan formasi susunan yang misterius dan mendalam beroperasi di kedalaman pupilnya. Dia memfokuskan pikirannya, dia tidak boleh melewatkan kesalahan sekecil apapun, atau semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Formasi Bintang Siklus Surgawi Besar-Besaran Dia melemparkan seni Dharma, dan kesadaran surgawinya membuat sketsarune formasi susunan di kehampaan. Dalam sekejap, itu meledak menjadi bel. Segera, bel terus bergetar, dan riak muncul di kehampaan. Itu berisi kekuatan misterius bintang-bintang, dan banyak bintang muncul di permukaan lonceng, seolah-olah dapat berkomunikasi dengan kekuatan bintang-bintang di dunia. Saat Grand Array of Heavenly Stars terbentuk, energi bintang biru dalam jumlah tak terbatas turun dari luar angkasa dan mengalir ke dalam bel. Energi bintang yang agung membersihkan harta ajaib. Array panjang umur Azure Tyrk Selanjutnya, Siaping mulai mengukir formasi susunan kedua. Ketika dia sedang mengukir di dalam bel, formasi susunan kayu yang misterius dan mendalam segera muncul. Di permukaan lonceng, pola pepohonan langsung muncul, seolah-olah telah berubah menjadi hutan tak berujung. Dengan bel sebagai pusatnya, elemen kayu ki dalam radius ribuan mil dengan panik melonjak ke dalam bel, mengendalikan kekuatan elemen kayu. Tanah di sekitar Siaping juga tampaknya dipengaruhi oleh unsur kayu padat ki. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh liar, dan segala jenis bunga mulai bermekaran melanggar hukum musim. Hijau dan harum, mengandung aura langit dan bumi, alam, umur panjang, dan lain sebagainya. Seolah-olah dia adalah penguasa alam, nenek moyang segala sesuatu. Array alam semesta Yin Yang. Ini adalah susunan ketiga yang diukir Siaping. Array delapan trigram Yin Yang segera tenggelam ke dalam bel, melahap kekuatan Yin dan Yang dunia. Seolah-olah dua ikan hitam dan putih telah bersembunyi di dalam bel. Tapi saat array alam semesta Yin Yang terbentuk, kekuatan Yin dan Yang meledak. Uji melahirkan Tai Chi, Tai Chi melahirkan Yin dan Yang, Tai Chi melahirkan Yin dan Yang, Tai Chi melahirkan empat divisi, empat divisi melahirkan delapan trigram, dan delapan trigram berevolusi menjadi segala sesuatu. Segera, gunung dan sungai muncul di bel, bersama dengan gambaran samar dari semua ras di dunia. Penuh aura kehidupan. Array gagak emas neraka. Siaping bergabung ke dalam formasi susunan keempat. Ini adalah mistik yang berasal dari garis keturunannya. Itu misterius, kuno, luas, mulia, dan kacau. Kekuatan api yang tak ada habisnya melonjak ke dalam bel. Untungnya, ini adalah caotik pura gold, yang memiliki toleransi tak terbatas dan tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, material biasa akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Tak lama kemudian, simbol matahari muncul di bel. Namun, itu bukan hanya satu matahari, melainkan dua. Salah satunya adalah matahari kemasan, mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Itu toleran dan hangat, menyuburkan pertumbuhan segala sesuatu. Seolah-olah itu adalah dewa tertinggi. Hanya dengan muncul, ia membawa kemakmuran dan vitalitas tanpa akhir pada segala hal. Yang lainnya adalah matahari hitam yang mengandung aura kehancuran, kematian, kebrutalan, kegilaan, kejahatan, kegelapan, dan lain sebagainya. Seolah-olah itu adalah kombinasi dari semua aura neraka, puncak dari semua kegelapan, dan perwakilan dari jurang maut. Melanjutkan. Siaping menggunakan mantra-nya dan menelan pil satu demi satu untuk mengisi kembali kekuatan magisnya yang besar. Lagi pula, mengukir empat formasi susunan juga sangat melelahkan. Dia beristirahat sebentar, lalu segera melanjutkan menempah harta sihir. Satu demi satu formasi dipecah olehnya. Array Chaos Thunder berevolusi menjadi Chaos Thunder. Itu mencakup segalanya, seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya telah digabungkan ke dalam bel. Banyak jimat petir muncul di permukaan bel. Array Lion Fajra membuat singa emas muncul di bel. Ia meraung ke langit, menyebabkan udara bergetar. Array tujuh raungan naga iblis membuat naga surgawi muncul di permukaan bel. Ia melayang di udara dan menelan aura mengerikan dari langit dan bumi. Array kunpeng di utara laut gelap. Seekor kunpeng terbang di udara dan berenang di lautan tak berujung. Ia muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, menyerap kekuatan ruang. Itu juga menambahkan perisai pelindung transparan ke bel. Tampaknya lonceng tersebut memiliki kemampuan untuk mencerminkan serangan harta karun, senjata, dan semua mistik. Siaping dengan tenang menggabungkan Array ke dalam bel. Tiga hari tiga malam berlalu dalam sekejap. Pada saat ini, dia akhirnya menggabungkan formasi mistik terakhir ke dalam bel. Bas, bas gelombang. Segera, bel bergetar dan mengeluarkan suara yang diumumkan kepada dunia. Seluruh planet bergetar, seolah-olah itu adalah seruan pertama dari kekacauan primordial. Kekuatannya bisa dirasakan dari jarak ratusan tahun cahaya. Namun, ini adalah wilayah bintang berkabut. Kabut di sekitarnya memiliki kekuatan untuk mengisolasi fenomena aneh. Hanya puluhan ribu kilometer jauhnya dari planet ini terhalang oleh kabut, tidak mampu menembus keluar. 1433 Lonceng ini melayang di depan Siaping, mengedarkan aura kekacauan utama. Matahari, bulan, bintang, gunung dan sungai muncul di permukaannya. Samar-samar, ada ribuan balapan di angkasa. Cahaya kemasan bersinar selama berabad-abad, dan kekuatan suci tertinggi menekan kehampaan. Siaping merasa puas, kekuatan harta ajaib ini berada di luar imajinasinya. Dia telah menghabiskan hampir seluruh usahanya untuk itu. Itu baru saja dipalsukan, tapi setidaknya memiliki kekuatan alat spiritual tingkat tertinggi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah prototipe dari alat suci. Momo ngomong, aku harus memberi nama pada harta ajaib ini. Karena ditempa dari pure Chaos Gold dan berbentuk seperti lonceng, aku akan menyebutnya Chaos Bell. Siaping menyentuh dagunya. Dia tahu harta karun primordial legendaris Chaos Bell. Itu adalah harta ajaib yang nyata. Ia lahir di awal kekacauan. Itu sangat misterius dan memiliki keberuntungan yang tak terbatas. Itu bisa memenjarakan waktu dan menekan ruang. Itu bisa mencerminkan serangan harta dan senjata apapun, serta kerusakan semua kekuatan dan mantra magis. Ia memiliki serangan dan pertahanan, dan tidak terkalahkan. Lonceng berbunyi nyaring, alam semesta cemerlang, langit dan bumi kehilangan warna, dan alam semesta berguncang. Ini adalah kekuatan harta karun primordial yang legendaris. Meskipun Bell-nya hanya dalam keadaan awal, namun memiliki potensi yang tak terbatas. Dia juga yakin bahwa dia dapat mengembangkan lonceng ini menjadi kekuatan Chaos Bell yang sebenarnya di masa depan. Gemuru Gelombang-gelombang Saat ini, awan gelap besar melayang di langit, menutupi seluruh planet. Awan gelap sangat gelap, seolah neraka telah tiba. Tidak ada sinar matahari. Seluruh dunia dipenuhi aura gelap dan menindas. Angin menderu-deru, hantu meratap, dan serigala melolong. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan aura malapetaka memenuhi setiap sudut. Bencana harta karun ajaib Azure Ox dan Corin keduanya berseru. Mereka tahu bahwa beberapa harta ajaib terlalu menantang surga, dan mereka akan dihukum oleh surga. Mereka akan merasa iri oleh surga, dan mereka akan dihukum oleh langit dan bumi. Pada dasarnya, harta karun ajaib apapun dengan prototipe alat suci akan menghadapi bencana harta karun ajaib. Pada awalnya, saat mutiara sungai gunung pertama kali terbentuk, ia juga mengalami musibah. Masalahnya adalah mereka belum pernah melihat harta karun ajaib menghadapi bencana mengerikan setelah pertama kali terbentuk. Mereka melihat kekuatan seperti itu, yang ribuan kali lebih kuat dari apa yang mereka temui sebelumnya. Bencana apa ini? Ekspresi Siaping sangat serius. Ia menemukan bahwa ini bukanlah bencana petir, bencana kebakaran, atau bencana air, melainkan bencana angin. Dengan Chaos Bell sebagai pusatnya, aliran udara yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan. Aliran udara yang tak ada habisnya ini melahirkan banyak pusaran, dan kedalaman setiap pusaran sepertinya berubah menjadi binatang buas yang tiada taranya. Seolah-olah teror besar sedang terjadi di pusaran tersebut. Di kedalaman kehampaan, banyak lubang hitam kecil juga muncul. Aliran udara hitam dalam jumlah besar keluar dari lubang hitam ini, bersiul, dan menjadi semakin ganas. Bada hitam ini bahkan mengandung aura mengerikan yang mengerikan. Di dalam aura hitam amat buruk itu, samar-samar terdengar suara pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang bertempur. Tuan, hati-hati, ini milik si hitam. Sapi hijau itu menjerit keras saat mengenali angin astral hitam yang menyedihkan. Dikatakan bahwa itu adalah sejenis angin astral yang lahir dari kedalaman kehampaan. Itu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan dan bisa disebut bencana alam. Dia, dari angin, dan, 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 dan itu. Dari, dan, dan, dan. Bahkan para penggarap Golden Core Realm akan mundur ketika menghadapi Black Ballet Full Gale. Begitu tubuh seseorang terkorosi oleh Ki yang sangat buruk, hal itu akan langsung menghancurkan Yayasan Dao seseorang, dan bahkan mungkin menyebabkan tubuh dan jiwa seseorang dimusnahkan. Wuss. Dalam sekejap mata, angin kencang hitam yang tak terbatas bertiup dan bersiul saat mereka berubah menjadi pedang, pedang, tombak, tombak, dan berbagai senjata lainnya yang bertabrakan dengan lonceng kekacauan dengan tujuan untuk menghancurkan harta ajaib ini sepenuhnya. Kebal. Siaping segera mengaktifkan Bell of Chaos. Segera, Bell of Chaos bergetar, dan layar cahaya transparan segera keluar dari tubuhnya. Itu padat seperti pola cangkang kura-kura purba, menutupi seluruh tubuhnya tanpa ada titik buta. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, angin astral hitam yang menyedihkan membombardir layar cahaya, segera menyebabkan suara dentang dan percikan api dalam jumlah besar, seperti pedang yang bertabrakan. Namun, betapapun kuatnya angin astral hitam fiendis, ia tidak mampu menembus layar cahaya tipis dan transparan. Semua tenaga angin astral diblokir di luar layar cahaya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Angin astral antara langit dan bumi tampaknya menjadi semakin ganas, seolah-olah mereka dibuat marah oleh kesombongan lonceng kekacauan. Mereka bersiul, dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, berubah menjadi binatang buas yang tiada taranya. Binatang buas yang tak tertandingi ini meraung dan menerkam ke arah lonceng kekacauan. Ayo, Bell of Chaos, getarkan. Siaping tidak tergerak, dia mengedarkan kekuatan dharmanya dan mengaktifkan formasi susunan lain jauh di dalam Bell of Chaos. Perlahan-lahan berputar di udara dan segera menghasilkan getaran yang kuat, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Segera, dengan Bell of Chaos sebagai pusatnya, lingkaran gelombang suara yang terkondensasi dihasilkan. Mereka menutupi langit dan bumi, menyapu ke segala arah, menghancurkan segalanya. Seolah-olah seekor naga surgawi sedang mengaum, seolah-olah seekor singa dewa sedang mengaum. Itu juga seperti guntur pertama di awal kekacauan, mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Segera, sebelum binatang buas tak tertandingi yang terkondensasi dari angin astral hitam yang menyebalkan bisa mencapai pinggiran lonceng kekacauan, mereka dengan cepat dihancurkan oleh gelombang suara lonceng kekacauan dan berubah menjadi energi murni. Sungguh harta dharma yang sangat kuat. Ini adalah artefak sage. Sapi hijau dan korin sama-sama tercengang. Harus diketahui bahwa angin astral hitam yang menyedihkan adalah kesengsaraan yang sangat mengerikan. Itu adalah kesengsaraan harta dharma. Harta dharma biasa akan dihancurkan oleh angin astral hitam yang menyedihkan dan diterbangkan ke dalam ketiadaan. Namun, harta dharma ini sangat kuat. Tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga sangat sulit. Itu secara langsung menghancurkan kekuatan angin astral hitam yang menyedihkan. Itu sangat kejam. Mereka benar-benar dapat membayangkan bahwa selama Bell of Chaos tumbuh, itu tidak akan sesederhana artefak sage biasa. Bahkan di antara banyak artefak sage, itu akan menjadi keberadaan yang sangat unggul. Gemuru gelombang-gelombang. Merasa bahwa serangan seperti itu tidak efektif, kekuatan kesengsaraan tampaknya menjadi lebih marah. Kekuatan angin astral hitam yang menyedihkan hampir mencapai batasnya. Ratusan ribu lubang hitam kecil muncul di kedalaman langit, seolah-olah langit telah berlubang. Angin astral hitam jahat yang tak berujung menyembur keluar dari kedalaman lubang hitam. Angin astral ini berubah menjadi tanda hitam yang tampaknya memiliki esensi kekuatan. Seolah-olah ada dewa yang melantunkan kitab suci. Krune tak berujung jatuh, menghancurkan langit dan bumi. Faktanya, kekuatan angin astral tidak hanya ditujukan pada Bell of Chaos, tetapi juga pemilik Bell of Chaos. Ia ingin membunuh dua orang gila pemberontak ini sepenuhnya. Teknik perlindungan Dark North Melihat ini, Xiaoping segera mengaktifkan teknik perlindungan Dark North. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan kekuatan jauh di dalam Bell of Chaos. Itu segera melayang di atas kepala Xiaoping dan berputar. Pada saat yang sama, tire cahaya lima warna jatuh dari atas kepalanya dan mengelilingi Xiaoping dengan erat. Seolah-olah itu telah berubah menjadi domain absolute. Ia memiliki karakteristik yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Bang-bang-bang. Satu demi satu, jimat angin astral hitam jatuh, seperti miliaran bintang yang menghancurkan benua Chaos. Planet yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan semuanya membombardir tubuh Xiaoping. Namun, kekuatan pertahanan tire cahaya lima warna ini terlalu kuat. Bahkan jika miliaran rune hitam jatuh dan menabrak tire cahaya lima warna, mereka tidak dapat menembusnya sama sekali. Saat kekuatan angin astral hitam turun, kekuatan itu terus diasah, membuat lonceng kekacauan semakin ajaib. Awalnya batu tersebut adalah batu mentah, namun di bawah pengaruh angin astral hitam yang menyebalkan, batu ini memungkinkan aray langit dan bumi berintegrasi sepenuhnya ke dalam lonceng kekacauan, dan gumpalan aliran udara kekacauan bersirkulasi di dalam harta karun ajaib. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoping juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah penempaan seperti itu, api jiwanya terbakar lebih menyeluruh. Awalnya kluster kecil, tapi sekarang menjadi kluster besar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi api yang berkobar, seolah jiwanya terbakar abis. 1434 Pada saat itu, di luar planet tempat Xiaoping sedang mengalami kesengsaraan, sebuah pesawat ruang angkasa hitam melaju perlahan. Pesawat luar angkasa hitam itu sepertinya diukir dengan tulisan misterius yang pekat, memancarkan kekuatan luar biasa yang membuat kabut di sekitarnya mundur, tidak mampu merusak kekuatan di dalam pesawat luar angkasa. Kapten Tiba-tiba, seorang awak pesawat luar angkasa menunjuk ke layar monitor dan langsung berkata, ada yang tidak beres dengan planet primitif di depan. Tampaknya kekuatan kesengsaraan telah tiba. Seseorang sedang melalui kesengsaraan. Dia bisa melihat awan gelap di atas planet ini, dan ada lubang hitam kecil di mana-mana. Angin hitam yang tak terhitung jumlahnya bertiup, dan auranya seperti naga, seperti bencana alam. Hah! Seorang pria parubaya yang duduk di kursi kapten memiliki secercah cahaya di matanya, memancarkan aura menakutkan di puncak alam api sejati. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya terbakar api, mengandung kekuatan yang menakutkan. Ini adalah kesengsaraan harta magis. Itu adalah Black Malice Gale. Siapa yang membuat harta magis yang luar biasa sehingga mereka harus melalui kesengsaraan harta magis? Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tanda senjata ilahi. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan, tetapi pada saat yang sama, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Senjata ilahi. Mendengar hal tersebut, seluruh awak pesawat luar angkasa terkejut, seolah-olah mereka mendapat kejutan yang hebat. Kapten, menurut deteksi pesawat ruang angkasa, hanya ada satu orang di puncak alam pemurnian harta karun. Mungkin orang inilah yang membuat harta ajaib itu. Anggota kru segera mengaktifkan sistem deteksi pesawat luar angkasa dan memperoleh banyak informasi. Bagus, ini bagus. Pria parubaya itu tiba-tiba berdiri dari kursi. Sebagai tim perintis orang-orang yang hilang, kami telah berlayar di wilayah Bintang Kabut selama bertahun-tahun, berharap menemukan cara untuk meninggalkan wilayah Bintang Kabut. Meskipun tidak ada seorangpun yang pernah meninggalkan wilayah Bintang Kabut, mereka juga tidak dapat meninggalkan tempat berbahaya seperti itu. Kami telah mengumpulkan banyak pengalaman melalui pengorbanan para pionir sebelumnya. Suatu hari, kita akan keluar dari tempat sialan ini. Namun, menurutku hanya ada satu alasan mengapa nenek moyang kita tidak bisa meninggalkan wilayah Bintang Kabut, dan itu adalah kekuatan. Karena mereka terlalu lemah, mereka akan selalu mati dalam segala bahaya. Namun, sekarang berbeda. Jika kita bisa mendapatkan harta sakti yang berpotensi menjadi senjata dewa, kita bisa mengolahnya, dan pada waktunya pasti akan menjadi senjata dewa yang sesungguhnya. Dia menatap layar pesawat luar angkasa, mengungkapkan ambisi yang membara. Saya percaya semua orang tahu kekuatan artefak suci. Itu adalah senjata pembantaian yang sebenarnya. Artefak itu mengandung kekuatan tak terbatas yang dapat mengguncang langit dan bumi. Bahkan jika itu adalah orang yang lemah, selama mereka memiliki artefak suci, mereka dapat membunuh banyak binatang buas di alam semesta dan menjadi tak terkalahkan. Jika kita bisa mendapatkan artefak suci, kita akan dapat bergerak bebas di wilayah bintang B. Wilderman. Bahkan menemukan jalan keluar dari wilayah bintang B. Wilderman bukanlah hal yang mustahil. Ada peluang sukses yang tinggi. Mendengar hal tersebut, banyak awak kapal yang tergoda, mata mereka dipenuhi keserakahan. Sejak zaman kuno, wilayah bintang kabut kebingungan telah menjadi tempat berbahaya di alam semesta. Selama bertahun-tahun, selalu ada beberapa orang yang tidak beruntung yang secara tidak sengaja memasuki wilayah bintang kabut kebingungan dan tersesat di wilayah bintang ini. Kebanyakan dari mereka meninggal, namun sejumlah kecil manusia yang sangat beruntung menemukan planet yang dapat dihuni di wilayah bintang kabut padat dan selamat. Mereka bahkan berakar dan berkembang. Namun, mereka tidak pernah bisa melupakan di mana mereka dulu tinggal. Oleh karena itu, mereka menyebut diri mereka orang hilang dan bersumpah bahwa suatu hari mereka akan meninggalkan wilayah bintang kabut kebingungan dan kembali ke alam semesta nyata. Masalahnya adalah wilayah bintang kabut B. Wilderman terlalu berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, bahkan para sage pun bisa tersesat dan terjebak di wilayah bintang kabut yang bingung selamanya. Bagaimana orang-orang biasa ini bisa lolos? Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah terjebak di wilayah bintang kabut yang bingung. Meskipun banyak pionir mencoba mencari jalan keluar, mereka tersesat dalam kabut tak berujung atau dibunuh oleh binatang buas di alam semesta yang kebetulan lewat. Namun, meskipun banyak pionir yang meninggal dan beberapa orang menyerah untuk meninggalkan wilayah bintang kabut kebingungan, masih ada beberapa orang yang ingin mengambil risiko dan meninggalkan wilayah bintang kabut kebingungan. Kapten pesawat luar angkasa ini, Wei Dong, adalah seseorang yang tidak mau terjebak di wilayah bintang kabut yang bingung. Kapten, apa maksudmu? Seorang anggota kru memandang Kapten Wei Dong. Tak perlu dikatakan lagi, tentu saja, kita akan segera membunuh anak itu. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bersalah, tapi harta karun membuatnya mendapat masalah. Kapten Wei Dong mengungkapkan senyuman dingin. Seorang kultifator tingkat pemurnian harta karun ternyata memperoleh harta dharma yang memiliki potensi artefak ilahi. Bisakah orang seperti dia menyimpan harta dharma seperti itu? Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kapten, aura angin astral iblis hitam tampaknya telah melemah. Anak itu sepertinya akan melewati kesengsaraan angin astral iblis hitam. Apa yang harus kita lakukan? Seru seorang anggota kru. Apa? Dia akan segera melewati kesengsaraan angin astral iblis hitam. Begitu dia melewati kesengsaraan angin astral setan hitam, kekuatan harta dharma itu pasti akan meningkat pesat. Kapten Wei Dong berteriak, semua anggota kru, dengarkan. Segera masuki planet ini dan dekati anak itu. Serang dengan sekuat tenaga. Hancurkan penghalang angin astral setan hitam, serang ke tengah badai, dan bunuh dia di tempat. Bunuh dia saat dia jatuh. Dia memberi perintah. Pesawat luar angkasa segera berangkat dan bergegas menuju planet primitif. Angin astral setan hitam terlalu menakutkan. Setiap aliran udara memiliki kekuatan untuk menghancurkan pesawat ruang angkasa. Pesawat luar angkasa tidak bisa mendekat sama sekali. Jika tidak, pesawat luar angkasa akan hancur dan orang-orang di dalamnya akan mati. Oleh karena itu, mereka memarkir pesawat luar angkasa di dekatnya dan bergegas keluar dari pesawat luar angkasa. Wuss! Dalam sekejap, ratusan orang bergegas keluar. Di antara mereka, tidak ada kekurangan kultifator di alam api sejati. Yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Kapten Wei Dong, yang berada di puncak alam api sejati. Pada saat ini, aura angin astral setan hitam di langit semakin melemah. Suara angin juga jauh lebih lemah dibandingkan saat puncaknya. Siaping bisa merasakan bahwa dia akan melewati kesengsaraan angin astral setan hitam. Bahkan api rohaninya pun menyala. Saat dia melewati masa kesengsaraan adalah saat dia benar-benar melangkah ke alam api sejati. Hem. Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Kesadaran ilahinya dapat merasakan sekelompok orang datang dari jauh. Mereka kuat dan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Mereka berusaha memanfaatkan momen ini untuk menyerang dan menghancurkan peluangnya untuk maju. Kesengsaraan manusia Kesengsaraan manusia telah tiba. Ekspresi Green Ox dan Corin serius. Mereka tahu bahwa kesengsaraan harta Dharma bukan hanya kesengsaraan surgawi tetapi juga kesengsaraan manusia. Kekuatan kesengsaraan harta Dharma akan menyebabkan langit dan bumi berguncang dan menarik perhatian banyak orang. Untungnya, siaping sedang menempah harta Dharma di bidang bintang kabut. Jika dia masih berada di bidang bintang biasa, dia mungkin akan menarik perhatian para sage. Pada saat itu, kekuatan kesengsaraan manusia akan menjadi lebih mengerikan. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi. Enyahlah segera. Siaping mengirimkan suaranya ke sekitarnya. Jangan hentikan aku untuk melewati masa kesusahan besar. Kalau tidak, saat aku bebas, kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Darah akan mengalir seperti sungai. Jangan salah. Apa? 1435. Wei Dong tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Aku, Wei Dong, adalah orang yang tersesat. Aku mencapai puncak alam api sejati pada usia 100 tahun. Kemana pun aku pergi, aku akan dianggap jenius. Sayangnya, aku terjebak di tempat seperti itu. Bidang bintang kabut. Tidak peduli seberapa keras saya berlatih, sulit bagi saya untuk meningkatkannya. Tapi sekarang, keberuntunganku sudah berubah menjadi lebih baik. Seorang penggarap harta karun kecil telah muncul di hadapanku dengan harta ajaib dengan potensi artefak suci. Ini adalah pertemuan yang sangat kebetulan, sebuah kesempatan abadi. Jika aku membunuhmu dan mengambil harta ini, aku akan bisa mengolahnya menjadi harta suci yang sesungguhnya. Saya akan dapat membunuh monster luar angkasa, membentuk inti emas, mendominasi bidang bintang kabut, dan memperoleh status tertinggi. Beraninya kau menyuruhku tersesat. Apakah menurut Anda hal itu mungkin? Mengatakan ini, dia memandang siaping dengan sinis. Nak, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan kesialanmu karena bertemu denganku. Saat kamu masuk neraka, jangan lupa memberitahu raja neraka siapa yang membunuhmu. Pergi, hancurkan angin pembunuh hitam dan bunuh anak ini. Atas perintahnya, ratusan awak kapal langsung menyerang. Di antara mereka ada selusin penggarap alam api sejati, puluhan penggarap alam pemurnian harta karun, dan sisanya adalah penggarap alam mistik. Mereka menyerang pada saat bersamaan. Mana mereka bergetar dan memadat menjadi semburan mana. Itu seperti sungai besar yang mengalir deras dan membombardir siaping yang berada di tengah badai. Bang! Segera, badai di sekitarnya dihancurkan oleh kekuatan ini, dan sebuah terowongan dibuka. Sekelompok orang mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan datang ke hadapan siaping. Nak! Mati! Kapten Wei Dong meraung. Dia mengeluarkan tombak panjang. Itu adalah senjata spiritual tingkat atas. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Semua mana miliknya terbakar dan terkoyak oleh angin. Dia menyerang dengan kejam. Tombak panjang itu menusuk ke arah siaping dalam sekejap. Itu melintasi langit dan ujung tombaknya berisi matriks yang kuat. Seolah-olah kilangit dan bumi telah berkumpul dan meledak dengan ketajaman yang mengerikan. Seni mistik jalur bela diri, tombak sinar kematian. Tombak ini sangat menakutkan. Mana yang kuat datang dari Wei Dong dan cahaya hitam keluar dari ujung tombak. Isinya aura kematian dan kehancuran tanpa akhir yang menghancurkan segalanya. The Athlete Spear adalah mistik seni bela diri yang sangat menakutkan. Itu adalah mistik tombak yang diciptakan oleh orang-orang tersesat yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bertarung dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Ini karena vitalitas makhluk luar angkasa terlalu kuat. Itu lebih dari seribu kali lipat dari manusia biasa. Teknik seni bela diri biasa tidak ada artinya bagi binatang buas ini. Oleh karena itu, The Athlete Spear adalah teknik tombak yang diciptakan oleh banyak manusia untuk menghadapi binatang buas di alam semesta. Setelah menembus tubuh binatang buas ini, aura kematian yang tak ada habisnya akan dengan cepat merampas vitalitas binatang itu. Dalam beberapa saat, binatang kosmik ini akan dibunuh dan jiwa mereka dihancurkan. Ini adalah kekuatan tombak cahaya kematian, dan menguasai banyak seni mistik seni bela diri. Tentu saja, sangat sulit untuk mengolahnya juga. Seseorang harus menyerap aura kematian, kegelapan, pembantaian, dan sebagainya untuk memurnikan tubuhnya. Setiap peredarannya seperti diiris oleh seribu bilah, seolah-olah ada yang jatuh ke neraka. Seseorang harus menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya agar dapat mengolahnya dengan sukses. Di saat yang sama, para anggota kru juga memulai pertempuran sengit melawan siaping. Segala macam mistik seni bela diri diledakkan. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang dan mana menjadi kacau. Ribuan sinar cahaya, ribuan susunan, dan segala jenis seni mistik dan mana bergetar seolah-olah akan meruntuhkan langit. Di mana-mana berguncang dan seluruh planet bergetar. Siaping berdiri di udara seolah-olah dia adalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Saat serangan ini menghantam siaping, Bell of Chaos segera bergetar dan mengaktifkan lapisan perisai energi lima warna. Tampaknya ini merupakan domain mutlak. Penghalang ruang angkasa mencakup radius beberapa mil tanpa ada titik buta. Dong! Tiba-tiba terdengar suara seperti bel pagi dan gendang sore dibunyikan. Itu juga seperti tetesan air hujan yang mengenai jendela kaca. Tidak peduli seberapa kuat mistik seni bela diri ini, mereka tidak dapat menembus penghalang ruang angkasa ini. Bahkan kekuatan The Athlete Spear saja tidak cukup. Aura kematian tidak bisa menembus penghalang ini sama sekali dan diblokir sepenuhnya. Sebaliknya, serangan seperti itu seperti ribuan palu raksasa yang terus-menerus menghantam lonceng kekacauan, menyebabkan setiap bagian lonceng kekacauan menjadi lebih padat, menghilangkan kotoran, melemahkan tubuh, membuatnya memancarkan cahaya harta karun yang sangat besar dan terus berevolusi. Tubuh siaping juga mengoperasikan teknik perlindungan utara gelap, melahap dan mencerna energi yang sangat besar ini. Mana di tubuhnya juga mencapai puncaknya pada saat ini. Pada saat yang sama, api jiwanya juga menyala secara ekstrim. Awalnya hanya kumpulan api yang menyala di mana-mana, namun saat ini, jiwanya berubah menjadi matahari, menyala dengan ganas. Bahkan karena kekuatan kesadaran ilahinya terlalu menakutkan, jauh melampaui alam api sejati, bahkan para penggarap alam inti emas pun tidak dapat menandinginya, dan sudah dapat mencapai tingkat di mana jiwa dapat mempengaruhi dunia material. Ketika indera ketuhanan siaping sepenuhnya berubah menjadi api spiritual, karena kekuatan indera ketuhanannya terlalu kuat, itu benar-benar menghasilkan penglihatan tentang langit dan bumi. Matahari bundar yang menakutkan terbit ke langit, luas dan perkasa, dan cahaya kemasan mencapai puluhan ribu kaki. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, panas yang mengerikan segera dihasilkan, seolah-olah bisa membakar segalanya. Bahkan di kedalaman matahari yang dibentuk oleh api spiritual, tampaknya ada penglihatan yang tak terhitung jumlahnya, ada neraka gagak emas, kunpeng, naga sejati, singa ilahi, istana, neraka, guntur, dan sebagainya. Isinya kekuatan tak terbatas, seolah-olah ada yin dan yang, hidup dan mati, serta cara kerja alam semesta, hidup dan mati, misteri tanpa akhir. Alam api sejati. Pada saat ini, siaping akhirnya benar-benar melangkah ke tahap awal True Fire Realm, melangkah ke dunia baru. Ini. Tidak mungkin, dia benar-benar menerobos ke alam api sejati secara langsung. Ini terlalu menakutkan, kekuatan indera ketuhanan macam apa ini. Dia baru saja menyalakan api spiritual dan itu benar-benar menghasilkan penglihatan seperti itu, mengguncang langit dan bumi, seberapa kuat indera ketuhanannya. Saat saya maju ke alam api sejati, saya hanya memiliki api spiritual seukuran telapak tangan, tapi apa yang terjadi dengannya? Dia sebenarnya mengembunkan matahari, ini terlalu berlebihan, apakah dia masih manusia? Sial, apakah anak ini juga orang tersesat? Mengapa saya belum pernah melihat orang sekuat ini sebelumnya, apa latar belakangnya? Wei Dong dan yang lainnya tercengang, terkejut entah kenapa. Mereka belum pernah melihat seorang kultifator alam api sejati yang begitu menakutkan, kekuatan perasaan ilahi ini menghancurkan bumi, dan ketika mulai terbakar, mereka merasa seolah-olah akan dibakar hidup-hidup bahkan sebelum api itu mendekat. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa ini hanya karena kekuatan jiwa pihak lain terlalu kuat, yang mempengaruhi jiwa mereka dan menghasilkan ilusi seperti itu. Yang membuat mereka semakin ketakutan adalah bahwa ini adalah efek yang tidak disadari. Jika pihak lain benar-benar mengincar mereka, mereka mungkin akan tenggelam sepenuhnya, dan sebuah pikiran dapat membunuh mereka. 1436 Betapa indahnya Siaping berdiri di udara, dia bisa merasakan bahwa dia telah melangkah ke alam api sejati. Semua indera ilahinya telah berubah menjadi api spiritual, berubah menjadi matahari yang menyala terang di rumah ungu miliknya. Dia menyadari bahwa saat dia membentuk api spiritual, seluruh dunia telah mengalami perubahan besar. Seolah-olah persepsinya tentang kilangit dan bumi menjadi lebih tajam. Hanya dengan sedikit gerakan indera ketuhanannya, kekuatan langit dan bumi dapat dengan mudah digunakan olehnya. Dia juga bisa merasakan kekuatan bintang-bintang di kedalaman galaksi tak berujung yang menembus kehampaan. Kontrolnya atas mana juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Setiap inci kekuatan spiritualnya dapat menembus kedalaman mana miliknya. Ini adalah penguasaan sejati, penguasaan sempurna. Dapat dikatakan bahwa Siaping saat ini akan mampu melepaskan 10 kali kekuatan serangan masa lalu dengan sepersepuluh kekuatannya. Ini adalah kekuatan penguasaan sempurna yang menakutkan. Semakin dia tenggelam dalam api spiritual, semakin banyak Siaping bisa merasakan kekuatan api spiritual. Gumpalan api spiritual merembes ke setiap sudut tubuhnya dan ke dalam mana miliknya. Dia bisa merasakan bahwa selama dia menyalakan api spiritual, dia bisa segera menyalakan mana miliknya. Kulit, otot, tulang, bahkan rambutnya bisa berubah menjadi api. Ini adalah elementalisasi yang sebenarnya mengubahnya menjadi makhluk yang menyala-nyala. Dalam keadaan ini, kekuatannya 10 kali lebih besar dari biasanya, begitu pula dengan kekuatan penghancurnya. Ini adalah langkah putus asa dari seorang penggarap alam api sejati. Begitu dia menyalakan mananya, kekuatan penghancur yang bisa dia keluarkan sangatlah mengerikan, seperti bencana alam berbentuk manusia. Manaku juga meningkat. Siaping mengepalkan tangannya. Ketika dia melangkah ke alam api sejati, rumah ungu miliknya juga telah menerima bantuan kekuatan misterius, yang terus berkembang keluar dan membuka ruang. Rumah ungu miliknya juga menjadi sangat besar, meluas hingga lebih dari 100 ribu kilometer. Mana dalam jumlah besar mengalir di rumah ungu, berubah menjadi lautan luas. Tidak diragukan lagi, jangkauan persepsi indera ketuhanannya juga telah mencapai 100 ribu kilometer. Dan ini baru permulaan. Saat api spiritual terus meluas, jangkauan persepsinya menjadi semakin menakutkan. Karena rumah ungu telah meluas, mana di tubuhnya sangat padat. Seolah-olah itu telah menjadi sumber kekuatan langit dan bumi yang sangat besar, dengan kekuatan raksasa kuno. Setiap gerakannya memiliki kekuatan untuk mengaktifkan kekuatan langit dan bumi. Garis keturunan gagak emas neraka juga telah diperkuat. Siaping bisa merasakan sel gagak emas di tubuhnya terbuka. Seribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu, lima puluh ribu. Pada akhirnya, dia telah membangunkan seratus ribu sel gagak emas. Saat ini, dia telah membangkitkan total delapan ratus ribu sel gagak emas, dan tubuhnya mengandung kekuatan mengerikan dari gagak emas neraka. Darahnya tidak hanya berwarna emas gelap, bahkan kulitnya pun memiliki warna emas gelap samar. Darah di tubuhnya melonjak, seolah-olah ada banyak gagak emas kecil yang terbang di tubuhnya. Tubuhnya juga dipenuhi aura kuno, mulia, kacau, primitif, dan lainnya. Dia seperti dewa kuno. Orang biasa bahkan tidak berani melihat langsung kecahaya semacam ini, karena mereka sama sekali tidak mampu menahan keagungan semacam ini. Sangat lapar. Baru saja maju ke alam api sejati, siaping merasakan kekurangan energi di tubuhnya. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya berada dalam kondisi kelaparan ekstrim, dan tubuhnya dipenuhi keinginan untuk melahap. Dia membuka matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Uuu, uuu. Nafas ini seperti kelahiran kunpeng purba, dan seperti ikan paus yang menelan segalanya, menghasilkan daya isap yang tak terbatas. Sepertinya mulutnya telah berubah menjadi lubang hitam yang menakutkan, melahap segalanya. Seketika, langit dan bumi berguncang, dan seluruh planet berguncang. Tanah bergetar, air laut bergelombang, dan kehampaan bergetar. Angin astral hitam yang sangat mengerikan dalam radius 10.000 mil semuanya tersedot ke dalam tubuhnya. Energi ini dengan cepat menyatu ke dalam dantiannya saat tungku matahari muncul. Ia langsung mulai membakar dan memurnikan angin astral, mengubahnya menjadi energi tak terbatas. Dan energi ini juga dengan cepat memberi nutrisi pada setiap sel di tubuhnya, memasuki ruang rumah ungu. Ini juga menyuburkan tanah kering di ruang rumah ungu, dan itu seperti embun setelah kemarau panjang. Ketinggian air terus meningkat. Apa? Wei Dong dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Nafas ini sangat mengejutkan, dan menggemparkan dunia. Ia benar-benar melahap angin astral hitam jahat yang kejam dengan bersih, tidak meninggalkan setetes pun. Langit menjadi cerah kembali. Pada saat ini, awan gelap yang menyelimuti planet ini juga telah menghilang, dan ketenangan sebelumnya kembali pulih. Banyak orang tersesat yang ketakutan setengah mati, dan tubuh mereka gemetar. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan telah hilang begitu saja, dimakan hidup-hidup oleh siaping. Itu sangat menakutkan hingga tidak ada habisnya. Mereka bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam tubuh anak ini, dan dia bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Kapten Banyak orang menoleh dan memandang kapten mereka, ingin tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun, seluruh hati mereka menabuh genderang kemunduran. Menjadi musuh monster seperti itu adalah tindakan yang tidak rasional. Wei Dong menggertakkan giginya. Dia secara alami bisa merasakan ancaman dari siaping, tapi dia juga tidak mau menyerahkan harta tirani itu. Dia ingin merebutnya. Bagaimanapun, ini adalah harta karun yang berpotensi menjadi harta karun suci. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Tapi sebelum Wei Dong bisa mengatakan apapun, siaping tiba-tiba membuka matanya. Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di kedalaman matanya, seolah-olah ada matahari yang bersemayam di kedalaman matanya, menyala selamanya. Mundur. Setelah melihat ini, bulu kuduk Wei Dong berdiri dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Di bawah tatapan sedingin es, semua keinginannya lenyap begitu saja. Ini bukanlah mata manusia, tapi mata dewa. Mereka angkudan menyendiri, dingin dan tanpa emosi. Ketika dia melihat mereka, seolah-olah dia sedang melihat semut yang merayap di tanah. Saat Wei Dong hendak melarikan diri, siaping mulai bergerak. Sebuah telapak tangan datang dari jauh. Telapak tangan ini selalu berubah, mengandung kekuatan yin dan yang, kekuatan kekacauan, dan kekuatan langit dan bumi. Seolah-olah keberadaan tangan ciptaan telah memahami makna sebenarnya dari alam semesta, kekuatan dunia, dan menjadi yang tertinggi. Ah! Wei Dong meraung. Dia sangat gila. Dia segera membakar kekuatan sihir di tubuhnya, melepaskan serangan tombak paling menakutkan dalam hidupnya. Seolah-olah setiap inci kekuatan sihir di tubuhnya telah diubah menjadi aura kematian. Sinar kematian setebal ember air muncul seperti pelangi yang menembus matahari, mencoba memblokir serangan telapak tangan ini. Namun saat telapak tangan ini datang, sinar kematian langsung hancur menjadi bubuk, dilenyapkan di batu kincir yinyang. Tombak panjang itu juga terlempar. Roh senjata itu menjerit, terluka parah di tempat. Telapak tangan itu menamparkan dengan keras, membombardir tubuh Wei Dong. Itu hanya sebuah tamparan ringan. Bang! Anda! Mata Wei Dong membelalak, dan tubuhnya terus mundur. Ketakutan yang tak ada habisnya, kengganan, penyesalan, dan emosi lainnya terungkap di kedalaman matanya. Dia menatap siaping di kejauhan. Detik berikutnya, tubuhnya meledak seperti semangka, berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai tanah menjadi merah. 1437 Mati! Para anggota kru yang hadir semuanya terkejut dan tercengang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Ketika mereka melihat Kapten Wei Dong dihancurkan berkeping-keping, mereka ketakutan dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini dan memandang siaping di depan mereka, tercengang. Mereka awalnya di sini untuk membunuh seekor kelinci, tetapi mereka tidak menyangka kelinci itu menjadi begitu galak. Itu menendang Kapten mereka sampai mati. Ini bukan kelinci, tapi hari mau berkulit kelinci. Aku baru saja menyuruhmu-nya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bahkan ingin membunuhku. Karena itu masalahnya, kalian semua bisa masuk neraka, kata siaping dengan tenang. Dia memandang kerumunan itu dengan acuh tak acuh, tanpa emosi apapun. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh yang ingin membunuhnya. Dia telah memperingatkan kelompok orang ini sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Mereka masih keras kepala, tidak akan disayangkan meskipun mereka mati, dan dia juga tidak akan memaafkan mereka. Lari, lari cepat, segera kembali ke pesawat luar angkasa. Kita bukan tandingan iblis ini. Seorang anggota kru di alam api sejati segera berteriak. Dia adalah wakil Kapten dan orang yang paling cepat menyadarinya. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung terbang ke udara seperti burung besar, dengan cepat terbang menuju pesawat luar angkasa. Kecepatan ini hampir mencapai batas hidupnya. Mendengar kata-kata tersebut, para awak kapal di sekitarnya tidak ragu-ragu dan lari ke segala arah. Bahkan Kapten Wei Dong terbunuh hanya dengan satu tamparan. Mereka, sebagai kentang goreng kecil, tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, apakah mereka akan tinggal dan menunggu kematian? Namun, saat wakil Kapten terbang ke udara, sosok Siaping melintas dan muncul di depannya dalam sekejap. Tidak. Wakil Kapten memandang Siaping dengan ngeri dan berteriak, mencoba memohon belas kasihan. Namun, Siaping tidak berniat membiarkan wakil Kapten berbicara. Dia meninju udara. Hanya dengan satu pukulan, tubuhnya hancur menjadi tumpukan daging cincang dan meledak di tempat. Wakil Kapten. Banyak anggota kru yang berteriak ngeri. Mereka tahu bahwa wakil Kapten berada di tahap tengah alam api sejati. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Kapten Wei Dong, dan kekuatan tempurnya kuat. Tapi sekarang, dia telah hancur berkeping-keping oleh satu pukulan dari iblis di hadapannya. Dia meninggal tanpa mayat utuh, tubuhnya pecah-pecah seperti telur. Kekuatan tempur ini sangat menakutkan hingga menjadi berantakan total. Kalian semua, tetap di sini. Siaping melayangkan pukulan ke arah sekelompok orang yang tersesat. Dia tidak menggunakan mistik apapun dalam cara bela diri. Yang dia lakukan hanyalah mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Itu adalah pukulan yang sederhana dan biasa. Namun, tinju ini terlalu menakutkan. Seolah-olah binatang ilahi kuno telah bangkit, dan ia mengandung kekuatan tak terbatas. Itu juga seperti auman naga langit, mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap mata, energi tinju menembus langit, dan area sekitarnya dalam jarak 100 mil berubah menjadi keadaan vakum. Semua aliran udara dihembuskan, dikompresi secara gila-gilaan, dan ditolak ke segala arah. Bang bang bang. Ratusan orang yang tersesat menjerit nyaring. Kecepatan pukulannya terlalu cepat. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika pukulan itu mendarat di tubuh mereka, rasanya seperti dihancurkan oleh dinding ki yang menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, mereka hancur menjadi kabut darah dan menghilang dari dunia ini begitu saja. Bahkan pegunungan di sekitarnya pun rata dengan pukulan ini, dan muncul kawah dalam dengan diameter lebih dari 100 km. Bumi bergetar, bahkan bebatuan pun berubah menjadi debu. Serangkaian retakan mengerikan muncul, membentang ribuan mil, dan ngarai yang dalam muncul. Adegan itu mengejutkan, dan sekelilingnya dipenuhi aura jahat yang menakutkan. Terlalu lemah. Mereka semua mati bahkan sebelum aku bisa melakukan apapun. Siaping berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Dia merasa kekuatan di tubuhnya terlalu kuat. Dia seperti binatang ilahi yang telah membunuh sekelompok orang hilang hanya dengan sedikit kekuatan. Mereka yang berada di bawah alam ramuan emas mungkin tidak akan mampu menerima pukulan darinya, dan akan langsung berubah menjadi abu. Saat ini, ada pesawat luar angkasa berisi orang-orang hilang di udara. Meskipun sebagian besar orang hilang keluar untuk membunuh Siaping, masih ada sebagian kecil dari mereka yang tetap tinggal di pesawat luar angkasa untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Mereka juga telah melihat pemandangan yang mengerikan ini. Ya Tuhan, iblis ini terlalu menakutkan. Kapten, wakil kapten dan yang lainnya tewas. Semuanya tewas. Hanya dengan satu pukulan, dia mengubah kapten dan yang lainnya menjadi kabut darah. Dia bahkan tidak menggunakan harta magis apapun. Orang ini tidak mungkin hanya seorang kultifator di tingkat alam api sejati. Dia pasti berada di alam ramuan emas. Ini adalah alam ramuan emas yang sangat kuat. Dia hanya berpura-pura menjadi lemah. Kita telah ditipu. Lari, lari cepat. Jika kita diincar monster ini, kita pasti mati. Keserakahan membunuh. Sudah kubilang kita tidak seharusnya datang ke planet ini. Kita seharusnya tidak serakah. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Sudah terlambat. Banyak orang tersesat yang panik. Mereka sangat menyesal. Jika mereka tidak serakah terhadap harta ajaib itu, mereka tidak akan mati di tempat ini dan tidak akan menghadapi situasi putus asa seperti itu. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Mereka berhenti berbicara dan segera mengemudikan pesawat luar angkasa. Mereka mengaktifkan kekuatan maksimum dan terbang menuju atmosfer planet, ingin meninggalkan planet yang sangat berbahaya ini secepat mungkin. Lonceng Kekacauan Siaping melirik ke samping. Dengan pikiran, kekuatan Dharma yang kuat meletus dan ditanamkan ke dalam lonceng kekacauan di atas kepalanya. Segera, jauh di dalam lonceng kekacauan, arai langit dan bumi muncul satu demi satu. Tampaknya ada banyak rune yang saling terkait, dan tampaknya ada rantai keteraturan yang muncul. Bas dengungan gelombang-gelombang Bell of Chaos bergetar ke kiri dan ke kanan, segera meletus dengan suara yang keras. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang-gelombang suara yang menakutkan menyebar. Mereka mengembun menjadi substansi dan menyapu kekejauhan seperti gelombang. Kecepatan gelombang suara seperti itu terlalu cepat. Itu bahkan sebanding dengan kecepatan Indra Ketuhanan. Hanya dengan pemikiran dari Siaping, kekuatan gelombang suara mempengaruhi pesawat ruang angkasa. Awalnya, pesawat luar angkasa hendak meninggalkan atmosfer. Namun, sebelum orang-orang yang tersesat bisa berbahagia sedetik pun, gelombang suara yang tidak berwarna dan tidak terlihat menutupi seluruh pesawat luar angkasa. Bang! 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 Orang-orang yang tersesat bahkan tidak sempat berteriak. Mata mereka terbuka lebar, dan seluruh tubuh mereka terguncang menjadi awan kabut darah. Mereka menghilang dari dunia ini begitu saja. Apalagi serangan seperti itu hanya ditujukan pada kehidupan. Itu tidak menghancurkan setiap bagian dari pesawat luar angkasa. Itu masih utuh. Namun, tanpa ada yang mengendalikannya, pesawat luar angkasa itu seolah kehilangan kendali dan jatuh dari langit begitu saja. Suara mendesing. Melihat ini, sosok Siaping melintas. Dia segera maju dan memegang pesawat luar angkasa itu dengan satu tangan. Lalu, dia perlahan meletakkannya di tanah. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam pesawat luar angkasa ini. Ia sangat tertarik dengan pesawat luar angkasa ini karena itu adalah pesawat luar angkasa orang-orang yang hilang. Tampaknya mereka adalah orang-orang yang tinggal di Starfield ini. 1438 Menemukannya. Siaping memasuki pesawat luar angkasa yang hilang untuk mencari beberapa informasi. Segera, dia menemukan peta navigasi bintang di pesawat luar angkasa. Itu adalah peta rincin dari bagian dari Fox Starfield. Peta ini adalah informasi yang diperoleh orang-orang hilang setelah bertahun-tahun dan mengorbankan banyak darah. Bisa dikatakan ini sangat penting. Planet 5 Elemen. Mata Siaping berbinar. Ia menemukan bahwa peta navigasi bintang menunjukkan planet paling misterius yang memiliki kehidupan. Itu juga merupakan markas banyak orang yang tersesat. Itu disebut planet 5 elemen. Menurut urayannya, planet ini sangatlah istimewa. Itu mengandung kekuatan 5 elemen yang kaya dan menghasilkan banyak esensi 5 elemen. Itu setara dengan surga. Bahkan di alam semesta, ini adalah planet yang luar biasa. Itu kaya akan sumber daya dan dihuni oleh 5 elemental binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ukuran planet ini sangat besar. Tempat yang bagus. Siaping sangat bersemangat. Esensi 5 elemen adalah harta tertinggi bagi setiap kultifator. Ini dapat membantu para kultifator berkultifasi dengan cepat dan meningkatkan budidaya seni bela diri mereka. Alasan mengapa orang hilang berkembang begitu cepat dan memiliki banyak sumber daya untuk menjelajahi bidang bintang kabut juga karena esensi 5 elemen di planet ini. Pada saat yang sama, keberadaan planet ini memberikan sarang yang aman bagi orang-orang yang hilang ini. Mereka tidak perlu khawatir akan dimangsa oleh bahaya dari Valk Starfield atau dibunuh oleh monster luar angkasa. Planet ini sepertinya agak aneh. Siaping menyipitkan matanya. Biasanya, planet dengan sumber daya yang begitu kaya akan menjadi mangsa makhluk luar angkasa. Bahkan akan ditelan oleh penguasa alam semesta dan menjadi pupuk kosmik. Namun, planet istimewa ini tetap berada di bidang bintang kabut. Tidak hanya tidak ada monster luar angkasa yang menyerangnya, tetapi juga tidak menemui bahaya apapun. Seolah-olah itu adalah zona aman di Valk Starfield. Berdasarkan penjelajahan bertahun-tahun yang dilakukan orang-orang yang hilang, mereka menemukan bahwa planet ini memang sangat istimewa. Itu terus-menerus mengeluarkan fluktuasi yang membuat banyak makhluk luar angkasa menghindarinya. Akibatnya, makhluk luar angkasa di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Ia bahkan bisa menyembunyikan keberadaannya, mencegah overload di rebis yang kuat menemukan keberadaannya. Itulah sebabnya orang hilang bisa hidup dengan aman di planet ini. Faktanya, ada banyak planet kehidupan di Valk Starfield yang cocok untuk tempat tinggal manusia. Masalahnya adalah planet-planet ini dikelilingi oleh sejumlah besar makhluk luar angkasa. Begitu orang hilang muncul di planet ini, mereka akan segera dibunuh oleh binatang buas dan menjadi makanan. Dahulu kala, planet-planet ini mungkin mempunyai kehidupan, tetapi sekarang semuanya telah tiada. Mereka semua telah menjadi makanan bagi makhluk luar angkasa, jadi tidak ada seorangpun yang tinggal di planet ini. Planet 5 Elemen Corin juga melihat peta langit berbintang dan langsung berkata, inilah tempatnya, lokasi harta karun sekte bintang segudang. Dia memandang Xiaoping dengan penuh semangat saat dia menemukan tujuannya. Apa? Mendengar ini, mata Xiaoping langsung berbinar. Itu benar-benar sebuah kasus mencari tinggi dan rendah, hanya untuk menemukannya dengan mudah. Awalnya, dia mengira akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan harta karun itu. Namun, dia tidak menyangka akan menemukannya secepat itu. Menurut peta bintang, hanya perlu beberapa hari untuk mencapainya. Letaknya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Sepertinya kita harus cepat. Slimé, kembalilah. Memikirkan hal ini, Xiaoping segera memanggil Golden Slimé dengan kemauannya, membiarkannya kembali dari luar angkasa. Suara mendesing. Segera, Golden Slimé merasakan panggilan Xiaoping. Dalam sekejap mata, ia terbang dari jauh dan memasuki atmosfer, menembus aliran udara seperti pedang tajam. Dengan keras, benda itu berubah menjadi pisau tajam dan langsung menancap di tanah, menghasilkan dampak yang mengerikan. Retakan menakjubkan muncul di tanah, merobek ratusan kilometer dengan suara retakan. Hah. Xiaoping dapat merasakan bahwa Golden Slimé benar-benar berbeda dari beberapa hari yang lalu. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Satu demi satu, formasi langit dan bumi muncul di bilah pedang, memancarkan pedang ki yang tajam. Seolah-olah itu bahkan bisa menembus ruang. Samar-samar, bilahnya sendiri juga beredar dengan rune magis kuno yang tak terhitung jumlahnya. Dari waktu ke waktu, ia akan melahap heptaki emas langit dan bumi, seolah-olah ia adalah penguasa jalur pedang, mengandung aura yang sangat merusak. Sepertinya ia telah melahap banyak hal baik, Xiaoping tersenyum tipis. Pada saat ini, Golden Slimé mengirimkan sebuah pemikiran kepadanya, memberitahunya apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir, Golden Slimé telah menggunakan doppelganger-nya, terpecah menjadi 100 ribu doppelganger dan menutupi planet-planet di sekitarnya. Ia terus-menerus melahap planet-planet logam tersebut dan mencerna sejumlah besar logam. Bahkan pecahan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di dekatnya telah dimakan oleh Golden Slimé. Perlu diketahui bahwa pecahan kapal perang tersebut ditempa dari logam mulia, seperti baja mika, baja bintang, baja dingin berumur 10 ribu tahun, kristal hitam, perak ungu, adamantin, dan masih banyak biji logam mulia lainnya. Setiap jenis logam sangat berharga dan berharga. Jika seseorang ingin membelinya di dunia luar, ia harus membayar harga yang mahal. Namun, logam mulia ini sepertinya ada di mana-mana di wilayah bintang ini seolah-olah bebas. Berkat melahap material ini, Golden Slimé telah mengalami evolusi besar. Tidak hanya kekuatannya meningkat, bahkan materialnya pun menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan tidak bisa dihancurkan. Jika sebelumnya Slimé emas hanya merupakan harta spiritual kelas menengah, maka sekarang ia telah berevolusi menjadi harta spiritual tingkat tinggi, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari satu level. Ini bukan lagi sekedar pedang harta karun, tapi juga jejak bentuk embryo dari pedang suci. Pedang pertempuran tak berujung. Siaping memegang pisau tajam itu dengan tangan kanannya, menyalurkan semua kekuatan sihir di tubuhnya ke dalamnya, dan menebasnya kekejauhan. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, susunan pedang sepanjang lebih dari seribu kilometer muncul. Gengjin ki dunia yang tak ada habisnya berkumpul dan bilah tajam ditembakkan dari tanah. Seolah-olah area dalam radius 500 kilometer telah berubah menjadi pedang neraka, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Setiap bilahnya bergoyang dan berdengung saat energi pedang mengamuk. Puluhan ribu pancaran energi pedang meletus pada saat yang sama, melepaskan kekuatan penghancur dunia. Di dalam area yang ditutupi oleh susunan pedang, gunung demi gunung terkoyak oleh energi pedang, runtuh dan rata. Kekuatan yang luar biasa. Siaping sangat gembira. Kekuatan Endless Battle Blade sekarang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya jumlah bilah yang dapat dibelahnya meningkat beberapa kali lipat, tetapi kekuatan energi pedang juga menjadi lebih menakutkan. Hanya satu gelombang energi pedang saja sudah cukup untuk membelah gunung setinggi seribu zang menjadi dua dan meratakannya. Bahkan sebuah kapal perang tidak akan mampu menahan gelombang energi pedang seperti itu dan akan langsung terpotong menjadi lebih dari 10 bagian. Setelah mendapatkan harta karun sebesar itu, dia seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Ayo makan kapal perang ini dan pergi. 1439. Beberapa hari kemudian, bintang-bintang mengikuti peta navigasi bintang orang-orang yang hilang dan melakukan perjalanan cepat di sepanjang planet-planet di sekitarnya. Mereka bertemu dengan beberapa monster luar angkasa di sepanjang jalan, tetapi mereka berhasil menghindarinya. Kami di sini, kata Corinne. Siaping terbangun dari kultivasinya yang tertutup dan menarik nafas dalam-dalam. Ki langit dan bumi berkumpul di tubuhnya. Seluruh darah di tubuhnya mendidih, dan jantungnya berdebar seperti lonceng pagi. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya alam api sejati tahap awal. Bahkan kekuatan Dharma di tubuhnya telah meningkat dengan selisih yang besar, dan kekuatannya jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, harta Dharma kehidupan, lonceng kekacauan, yang telah dia sempurnakan, telah berhasil dipadatkan. Dia menyimpannya di dalam tubuhnya dan merawatnya siang dan malam, membentuk yayasan senjata sage tertinggi. Pada waktunya, lonceng kekacauan pasti akan menjadi harta Dharma yang menggemparkan dunia. Ini adalah planet lima elemen. Melalui proyeksi virtual, siaping melihat sebuah planet besar muncul di hadapannya. Planet ini sangat besar, sama seperti matahari. Kelihatannya luas dan tidak terbatas, dan manusia yang tinggal di planet ini seperti semut. Yang paling mengejutkannya adalah planet ini mengandung lima elemen ki yang sangat kaya. Itu dibagi menjadi lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah yang mencakup setiap sudut planet ini. Selain itu, lima elemen ini sangat kaya, hingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Emas, hijau, merah, kuning, biru, dan warna lainnya terjalin dan bercampur menjadi satu. Hah! Mata siaping berbinar, dan sepertinya ada susunan yang berputar di kedalaman pupilnya. Kekuatan mata gagak emas neraka diaktifkan, menembus kehampaan dan mengamati misteri di kedalaman kehampaan. Samar-samar, dia sepertinya melihat formasi langit dan bumi yang kuno dan rumit jauh di dalam planet ini. Kekuatan logam, kayu, air, api, dan tanah berkumpul untuk membentuk lima elemen naga langit. Naga surgawi ini sangat besar, dan tubuh mereka melingkari planet ini. Dari awal hingga akhir, itu seperti rantai keteraturan yang menyegel planet ini. Bahkan kekuatan sekecil apapun di kedalaman planet ini tidak dapat dilepaskan dari kedalamannya. Ada susunan yang menyegel planet ini. Siaping mengerutkan kening. Susunan apa ini? Dia tahu bahwa formasi ini sangat mendalam dan misterius. Itu tidak mungkin didirikan oleh siapapun kecuali seorang suci. Sangat menakutkan. Ada aura samar yang membuat jantung berdebar-debar datang dari kedalaman planet. Benar, memang ada formasi di planet ini. Itu disebut formasi penyegelan iblis naga langit lima elemen. Itu secara pribadi dibentuk oleh tuan tua untuk menutup planet ini sepenuhnya. Korin menganggupkan kepalanya. Kenapa disegel? Apakah ada iblis yang tiada tarannya di dalam? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Korin menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Jika ada setan, mereka bisa langsung dibasmi dan tidak disegel. Padahal, planet ini punya rahasia besar. Sebenarnya, ini juga alasan mengapa tuan tua menempatkan harta karun sekte bintang segudang di tempat ini. Siaping menjadi semakin penasaran dan bertanya, rahasia apa? Planet ini sebenarnya hidup, dan merupakan bentuk kehidupan yang hebat, kata Korin dengan sungguh-sungguh. Siaping mengangkat alisnya, apa maksudmu? Dia memandang Korin dengan bingung. Apa? Namun, sapi hijau itu menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas sekali, dia memikirkan sesuatu dan berkata, apakah itu makhluk yang hebat? Tidak mungkin, maksudmu planet ini adalah anggota ras gaya. Dia memandang Korin dengan tidak percaya. Balapan gaya. Siaping mengedipkan matanya dan melihat kedua roh artefak itu. Ya, sebenarnya itu adalah ras gaya, anggota ras puncak alam semesta. Korin mengangguk. Ketika tuan tua memasuki bidang bintang kabut untuk menjelajah, dia secara tidak sengaja menemukan ras gaya ini. Dia sangat gembira dan menyegel sepenuhnya ras gaya. Dia berharap menggunakan waktu untuk membuat ras gaya menyerah dan mengakui statusnya sebagai master. Lagipula, begitu ras gaya bersedia menyerah, itu seperti menambahkan sayap pada harimau untuk menjadi orang suci. Siaping bertanya dengan hati-hati, ingin tahu apa ras gaya raja itu. Korin langsung mengatakan bahwa ras gaya adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Tubuh utamanya adalah sebuah planet. Sederhananya, ini adalah planet yang telah mengembangkan kesadaran diri. Ini adalah gaya. Ras gaya tidak dapat bereproduksi, jadi pada dasarnya mereka dilahirkan secara alami. Bahkan ras gaya sendiri tidak mengetahui di sudut alam semesta mana ras mereka akan muncul. Masalahnya adalah di antara miliaran bintang di alam semesta, jumlah planet yang dapat melahirkan kesadaran gaya hanyalah satu dalam satu miliar. Terkadang, wajar jika ras gaya tidak muncul selama ratusan juta tahun. Namun, meski sangat sulit untuk dilahirkan, tidak dapat disangkal bahwa ras gaya diberkati oleh surga. Mereka memiliki umur yang tidak ada habisnya. Begitu mereka lahir, mereka setidaknya memiliki umur lebih dari 15 miliar tahun. Apalagi mereka tidak perlu bercocok tanam. Mereka hanya perlu tidur. Seiring berjalannya waktu, mereka secara alami akan melangkah ke alam sage. Selama ras gaya hidup cukup lama, keberadaan mereka akan sangat menakutkan. Mereka adalah makhluk hidup kuno yang mengandung kekuatan mengerikan. Dapat dikatakan bahwa selama ras gaya lahir, ia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik sage rilem di masa depan. Faktanya, jika bukan karena jumlah ras gaya yang terlalu sedikit dan mereka suka tidur selama ratusan juta tahun serta tidak suka bersaing memperebutkan hegemoni, mereka mungkin akan menjadi ras terkuat di alam semesta. Mereka benar-benar menemukan gaya. Keberuntungan mereka sangat bagus. Apakah ini kartu truf dari sekte banyak bintang? Sapi hijau tidak berani mempercayainya. Bahkan gurunya, petapa sungai gunung, tidak beruntung menemukan gaya. Begitu gaya menjadi penolongnya, itu tidak semudah menambahkan sayap pada seekor harimau. Ini seperti memiliki petarung super, dukungan tirani, dan tipe yang tak terkalahkan. Bagaimanapun juga, gaya yang dewasa akan sangat menakutkan. Biarpun tidak bisa membunuh musuh, musuh juga tidak akan bisa membunuhnya. Bahkan jika gaya starball hancur berkeping-keping, selama masih ada sedikit debu yang tersisa, bola tersebut dapat dipulihkan kembali. Ini adalah keberadaan yang abadi. Pada dasarnya, tidak banyak sage yang memprovokasi sage dari ras gaya. Itu memang kartu truf. Masalahnya tidak sesederhana itu membuat gaya menyerah. Bahkan ketika tuan tua menyegel gaya selama ratusan juta tahun, dia tetap tidak bisa membuat gaya menyerah. Corin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika gaya mau menyerah, tuan lamanya mungkin tidak akan mati. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kesempatan yang luar biasa. Siaping sangat bersemangat dan gembira. Master Sekte banyak bintang tidak bisa membuat gaya menyerah, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa. Bagaimanapun, dia memiliki segel jiwa, sebuah teknik rahasia spiritual tertinggi. Begitu dia menggunakannya, dia bisa langsung menjadikan gaya menjadi bawahan setianya. Kita harus tahu bahwa bahkan blood soul sage tidak memiliki bawahan setia dari ras gaya. Lagi pula, jumlah gaya yang muncul terlalu sedikit. Begitu gaya tertidur, sage tidak akan bisa mengetahui apakah planet ini milik ras gaya. 1440 Dimana harta karun dari Sekte Bintang Segudang? Siaping segera bertanya sambil menatap Korin. Itu berada di bagian terdalam planet ini, tersegel dalam susunan yang besar. Jika kamu ingin mendapatkan harta karun itu, kamu harus sepenuhnya mengendalikan arai besar penyegel setan naga langit lima elemen, kata Korin dengan suara yang dalam. Kendalikan sepenuhnya susunan hebat ini. Siaping mengerutkan kening. Ini adalah susunan yang super, sangat rumit dan kejam. Pada dasarnya mustahil baginya untuk mengendalikannya sepenuhnya dengan kekuatannya saat ini. Kamu tidak perlu khawatir. Faktanya, Tuan Tua sudah memikirkan hal ini, jadi dia mengatur lima kuil lima elemen di planet ini. Korin berkata, setiap kuil memiliki jimat roh lima elemen. Jika Anda dapat mengumpulkan lima jimat ini dan menggabungkannya menjadi satu, secara alami Anda akan dapat sepenuhnya mengendalikan susunan besar ini. Jimat roh lima elemen. Siaping mengangkat alisnya, jadi, jika orang lain menemukan jimat roh lima elemen, bukankah itu berarti mereka juga memiliki harapan untuk mengendalikan arai besar penyegel setan naga langit lima elemen ini. Masalahnya adalah setiap jimat roh lima elemen telah dirusak oleh Tuan Lama. Mereka yang tidak mengembangkan seni pemandu bintang tidak dapat menyempurnakannya. Korin berkata, tentu saja, jika jimat ini diperoleh oleh para sage, mereka masih memiliki cara untuk memecahkan trik-trik kecil yang ditinggalkan oleh Tuan Lama. Bagaimanapun, kekuatan para sage masih sangat menakutkan. Namun, ini adalah bidang bintang kabut. Bahkan para sage pun tidak berani berkeliaran, jadi masih mustahil bagi para sage untuk datang ke planet ini. Faktanya, arai besar penyegel setan naga langit lima elemen belum dihancurkan, yang membuktikan bahwa trik yang diatur oleh Master Lama masih ada dan belum dipecahkan oleh sage lainnya. Mendengar ini, Siaping menganggup dan langsung merasa lega. Jika harta karun sekte bintang segudang diambil oleh orang lain terlebih dahulu, maka dia akan menderita kerugian besar. Ayo masuk. Siaping segera berkata. Bintang segudang juga mulai dan dengan cepat memasuki planet ini, mendarat di tanah. Pada saat yang sama, di tempat lain di planet lima elemen, sekelompok orang juga tiba di planet ini. Di padang rumput tanpa batas, gerbang ruang waktu yang besar tiba-tiba muncul di langit di atas padang rumput. Itu dipenuhi dengan fluktuasi spasial yang kuat, dan energi esensi dunia dalam radius ratusan ribu mil sepenuhnya dilahap oleh gerbang ini. Setelah itu, gerbang spasial besar ini bersinar terang. Satu demi satu, sosok-sosok terbang keluar dari gerbang spasial ini. Aura mereka sangat kuat. Beberapa dari mereka adalah penggarap alam dewa, beberapa adalah penggarap alam pemurnian harta karun, beberapa adalah penggarap alam api sejati, dan bahkan ada cukup banyak penggarap alam inti emas. Wuss! Setengah jam kemudian, siluet yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gerbang ruang dan waktu. Setidaknya ada tiga ribu orang, dan mereka tampaknya berasal dari tiga kekuatan berbeda. Mereka secara alami dibagi menjadi tiga wilayah. Apakah ini planet di dalam zona bintang kabut padat? Seorang kultifator rana inti emas berbicara. Perasaan ilahinya bersifat tirani, dan memindai lingkungan sekitar puluhan ribu kilometer. Seolah-olah dia ingin memahami lingkungan di sini. Seharusnya begitu. Tempat ini mengandung energi esensi lima elemen yang begitu padat hingga hampir padat. Ini jelas merupakan tanah terberkati yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Selain zona rahasia alam semesta seperti galaksi kabut padat, tidak ada tempat lain yang bisa memproduksinya. Bagus sekali. Saya tidak menyangka kita akan memiliki kesempatan untuk masuk ke zona bintang kabut tebal. Anda harus tahu bahwa zona bintang ini penuh dengan bahaya. Bahkan para sage pun bisa tersesat dan tidak berani masuk dengan mudah. Kami sebenarnya berhasil menggunakan kekuatan gerbang ruang dan waktu untuk memasuki salah satu planet di zona bintang kabut padat. Sebenarnya, itu semua berkat sesepuh alam kesengsaraan dari sekte langit hitam. Umurnya hampir habis, dan dia memasuki galaksi kabut padat dengan mentalitas kematian tertentu untuk menemukan kesempatan menerobos ke tingkat bijak. Meskipun dia tidak menemukan kesempatan untuk menjadi orang bijak, dia tetap menemukan planet lima elemen ini. Sebelum dia meninggal, dia bahkan menggunakan teknik disintegrasi abadi langit hitam dan membakar seluruh kekuatan hidupnya untuk berkomunikasi dengan orang bijak sekte tersebut, mengirimkan koordinat spasial ke sini. Pada akhirnya, tetua agung dari sekte langit hitam bergabung dengan para bijak dan segera membangun gerbang spasial untuk menyerang galaksi kabut padat. Jika tidak, kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk memasuki tempat ini. Memang benar, itu semua berkat nasib baik para senior. Lebih baik berhati-hati. Meskipun kita menggunakan gerbang spasial untuk berteleportasi ke galaksi kabut padat, ada kekuatan misterius dan tirani di galaksi yang bahkan orang bijak pun tidak dapat mengganggunya. Kekuatan gerbang spasial sangat tidak stabil. Ia paling banyak hanya dapat memindahkan penggarap ranah golden elixir ke sini. Penggarap yang sedikit lebih kuat tidak akan dapat diteleportasi ke sini karena gerbang spasial tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan akan runtuh sepenuhnya. Benar, bagaimanapun, ini adalah galaksi kabut padat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di sini? Banyak murid sekte langit hitam yang sangat berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah galaksi kabut padat yang terkenal. Itu adalah tempat terlarang di alam semesta yang tidak dapat ditinggalkan oleh siapapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanya berada di alam golden elixir. Jika mereka bertemu dengan makhluk luar angkasa yang sedikit lebih kuat, ia akan dapat dengan mudah membunuh mereka. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Tidak perlu khawatir tentang itu. Seorang tetua ramuan emas dari sekte langit hitam berkata, planet ini telah dieksplorasi oleh para tetua sekte langit hitam. Mereka mengirimkan kembali banyak informasi. Meskipun lima elemen kispiritual sangat padat dan ada banyak binatang buas yang hidup di planet ini, yang terkuat hanya ada di alam ramuan emas. Mereka bukan tandingan sekte langit hitam. Selain itu, orang bijak secara pribadi telah menyimpulkan bahwa ada formasi penyegel setan naga langit lima elemen di sini yang menyembunyikan aura planet. Itu tidak akan ditemukan oleh makhluk luar angkasa di luar kabut. Itu adalah zona aman di galaksi kabut padat. Tidak perlu khawatir akan dibunuh oleh binatang buas di luar kabut. Dia menghibur teman-teman muridnya. Aku pernah mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa misi kita di planet ini adalah menemukan jimat roh yang mengendalikan formasi penyegel setan naga langit lima elemen. Kita akan mengambil kendali penuh atas formasi ini dan menjadikannya milik kita. Kultifator Golden Elixir lainnya mengangguk. Pada saat yang sama, kami akan menyiapkan formasi teleportasi ruang waktu yang menghubungkan ke markas besar sekte langit hitam. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi milik sekte langit hitam sebagai tempat pelatihan. Ini bahkan akan menjadi batu loncatan bagi sekte langit hitam untuk menjelajahi galaksi kabut padat dan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Matanya menyala karena keserakahan. Banyak murid sekte langit hitam tampak bersemangat juga. Bagaimanapun, ini adalah galaksi kabut padat. Itu dikenal sebagai tempat terlarang di alam semesta. Bahkan orang bijak pun tidak berani masuk begitu saja karena takut tersesat dalam kabut yang tak berujung. Dikatakan bahwa galaksi ini menyimpan harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan didambakan oleh orang bijak. Sejak zaman kuno, banyak kekuatan telah mencoba memasuki galaksi kabut padat untuk menjelajah, namun semuanya gagal dan mati tanpa penguburan. Terima kasih telah menonton!